Polda Kalimantan Timur dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Stadion Madya Semparja, Kota Samarinda. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama dalam sebuah acara Taktikal Plur Game Polda Kalimantan Timur dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024. Dan tentunya acara kita pada pagi hari ini berjujud untuk memberikan gambaran mengenai situasi, cara bertindak, serta mengantisipasi terjadinya gangguan Taktikal Plas di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur yang dalam hari ini di Kota Samarinda. Pagi ini telah hadir bersama kita, kami hantarkan salam kepada yang terhormat, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Imab Sugiyanto MSI. Yang kami hormati dan Remmong 91 Aji Suryanata Kesuma, Brigadir Jenderal TNI Yudhi Prasetyo SIP. Yang kami hormati, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Mujiyono S.A.M.U. Yang kami hormati, Kak Rokyiafra Sopspori, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Imab Sugiyono S.I.K.M.T.C.P. Yang kami hormati, Kak Rokyarma Kementerian Lembaga Sopspori, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Imab Sugiyono S.I.K.M.T.C.M.T.C.P. Yang kami hormati, Bapak Irwasda, beserta para pejabat utama Polda Kalimantan Timur. Yang kami hormati, Kak Rokyiafra Soppori, beserta jajaran. Yang kami hormati, dan Tim 0901 Samaring, dan beserta jajaran. Surat Perintah Kapolda Kalimantan Timur, Nomor Sprint 1813, Romawin 8 Ops 2023, tanggal 28 Agustus 2023, personal pelaksanaan simulasi TFG dan simulasi sisma kota dalam rangka kesiapan pengamaran pemilihan umum tahun 2024. Maksud dan tujuan, tactical floor game dimasukkan untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang mekanisme operasi, memberikan pelatihan kepada pelaksanaan, mulai dari Kak Satgas, Kak Sub Satgas, sampai dengan padang, untuk memberi mekanisme komando, dan hubungan tata jarakannya, dalam memberikan instruksi kepada petugas di lapangan. supaya para petugas pelaksanaan yang akan mengawai operasi mantap rata dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 itu betul-betul memahami, betul-betul mengetahui siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Kepulisan daerah Kalimantan Timur berserta jajarannya, bekerjasama dengan instansi terkait melaksanakan operasi itu sepulisian mantap rata tahun 2024 dalam rangka pengamanan tahapan pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan. Satu, pada tahapan masa kampanye. Potensi kerahuanan adalah perkehensi keselamatan capres dan capres pada saat kampanye, termasuk pergerakan ke lokasi kampanye. Produksi intelijen, meliputi penyerangan, potensi penyerangan perangkat capres dan capres pada saat kampanye. Tindakan pengadangan oleh masa yang menolak kehadiran capres atau capres dengan jalan melakukan kekuatan akses ke lokasi kampanye. Serta tindakan menarkis kubah pelayan parah dengan mobil capres dan capres oleh pelaku yang menyusup dan digabung pada barisan masa pendukung capres lainnya. Morning, disampaikan kepada Karenda Ops, para kasat kos pasar kasat gas da-ops da, seluruh kaopres atau kasat wil berikut kasat gas res jajaran dan petugas pangkampanye serta petugas wafri, khususnya di wilayah kubung, koresta samarinda, sebagi wilayah dengan potensi kerahuan pentingi untuk meningkatkan kesiap jagaan. Diperkirakan akan menjadi perbedaan pendapat antara saksi-saksi capres terkait dengan sel penjambungan yang berpotensi menimbulkan pendapatan hingga keriputan. Munculnya provokasi oleh saksi capres di TPS yang menolak artis hil hitung suara yang berpotensi menimbulkan bentrok antara kelompok atau masak pendukung capres. Berkolaborasi dengan TNI, KPPS bahwa semua guna kelancar kegiatan penghentuhan suara di TPS. Dan saya selaku moderator dalam latihan ini untuk memandu jalannya latihan Tfk hari ini. Dalam latihan Tfk hari ini, kita mengambil wilayah latihan di wilayah hukum Polresta Samarinda. Dan dalam nanti dalam pasaran Tfk ini akan kita bagikan menjadi dua sesi. Yang pertama, sesi pertama adalah persiapan. Di mana dalam sesi persiapan nanti akan disampaikan berkait tugas pokok dari perangkat operasi yang ada di Polresta Samarinda. Khusus polni, semua akan kita optimalkan dalam penyelenggaraan dan mendukung operasi mantap rata 2024 ini. Termasuk kita akan di-backup oleh TNI dan stakeholder terkait. Saya yakin cukup kuat kalau kita kolaborasi bersama dengan mereka menjaga penyelenggaraan. Ini yang perlu kita antisimasi distribusi logistik. kami sudah menawarkan kepada KPU kita punya armada kapal kemudian Leli ada. Kalau memang logistik nanti terutama geografi yang jauh dari provinsi. Itu biasanya ada kita terlambatkan untuk distribusi logistik. Jadi yang saat ini harus kita habis kasih. selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton